Dari mulai bangun tidurnya sampai tidurnya itu semua disetting oleh Al-Quran Urusan bangun Nabi diatur oleh Quran, urusan tidur saja Nabi diatur oleh Quran Jadi orang Arab itu diutus seorang Nabi terakhir, Yaitu Rasulullah S.A.W. di tanah Arab sebagai sampel Kalau agama Islam diturunkan di tempat yang paling rusak sekalipun Ternyata mampu memperbaiki Apalagi yang rusaknya gak gitu-gitu amat gitu loh Indonesia rusak emang tapi yang gak gitu-gitu amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin, saya muliakan para guru, para kiai, para alim-alimin Para asatizah seluruhnya, para hujjaj, para sepuh Khusus kepada TKM Masjid Agungan Mujahidin Mudah-mudahan Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semuanya Amin ya Rabbah Alamin Para jaman sekalian yang dimuliakan Allah Seperti biasa Kita akan melanjutkan Bahasan kajian Kitab Al-Yawma Al-Nabawi Atau Keseharian Nabi Muhammad S.A.W. Yang ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Wahab bin Nasratuiri Semoga Allah berahmati beliau Yang mengumpulkan Sekian banyak riwayat-riwayat Yang muktabar Yang berhubungan tentang kehidupan Nabi Dari bangun tidurnya Rasulullah S.A.W. Sampai tertidurnya Nabi Di dalam kitab ini Mengumpulkan sekian banyak serpihan Atau puzzle-puzzle yang selama ini Kita mengenal Nabi Tidak secara utuh Sebagian mungkin mendengar kisah Nabi Kecil Sebagian mungkin mengenal Nabi S.A.W. Bagaimana tata cara minumnya Nabi Makannya Nabi Berjalannya Nabi Tetapi di dalam kitab ini Dr. Wahab bin Nasratuiri Mengumpulkan riwayat-riwayat Yang muktabar tentang aktivitas kehidupan Nabi Dari bangun tidur Nabi Sampai tertidurnya Nabi Kita ingin melihat Memotret lebih dekat Nabi Muhammad S.A.W. Yang kita cintai Agar kita mampu Meneladani kehidupan Nabi Secara lebih sempurna Lebih baik Jadi jangan kita mengaku cinta Nabi Tapi tidak kenal Nabi Kita mengaku umat Nabi Berharap syafaat dari Nabi Tapi tidak mengerti bagaimana Mengikuti sunnah Nabi Nah di dalam kitab ini Al-Yawma'an Nabawi Kita ingin memotret Bukan bentuk fisiknya Nabi Secara umum Tapi Bagaimana Nabi yang mulia ini Menghabiskan umurnya Ini penting Pak Nabi ini orang mulia Meninggalkan aset yang mulia juga Meninggalkan generasi-generasi yang mulia Generasi sahabat Khairul kurun Nabi menyebut Khairul kurun Sebaik-baik Kurun waktu Atau generasi itu Summa yalunahum Summa yalunahum Yaitu generasi setelahku Dan setelahnya Itu generasi terbaik Menurut Nabi Jadi udah gak ada yang paling baik Pak Cuma itu yang paling baik Jadi kalau kita ini Mau hidup mulia Ikuti Nabi Ikuti generasi setelahnya Dan setelahnya Umur itu Kalau mau berkah Ikut Nabi Betul Pak ya Umur Kalau mau berkah Ikut Nabi Selalu kita ini Umat Muhammad Dikasih jatahnya Gak banyak Beda sama umat-umat terdahulu Nabi mengatakan A'maru umati Mabaynas siftin Ila saba'in Waakalluhumma yuzawizu zalik Umur umat itu Gak lebih dari 60-70 aja Waakalluhumma yuzawizu zalik Dan sedikit yang melewatin Perkataan Nabi ini dirisik oleh Dunia hari ini Ternyata benar Umur umat Generasi hari ini saja Satu dunia itu Rata-rata gak ada yang lebih dari 70 Kalau pun ada Mayu zawizu zalik Sedikit Prosentas ini sedikit Rata-rata dibawa 70 Sekarang mah lagi musim Pak Mati muda Bener Ya gak usah takut Pak ya Gak usah takut Mati muda lagi musim Iya Ditambah gaya hidup Anak-anak muda zaman sekarang Udah gak paru-paruan Kalau yang di kampung-kampung tuh Rata-rata umurnya Rata-rata panjang Naik turun gunung Kerjanya tiap hari ya Nyangkul Nyawa Jadi Jakarta begini Daerah hidrogen macam begini Daerah hidupnya udah gak Garu-garuan Makan sembarangan Pola hidup sembarangan Ya dulu tahun 70-80 Kita taunya yang namanya Orang kena penyakit darah tinggi Orang tua rata-rata Sekarang Pak umur 30 Kena darah tinggi Umur 25 Kena darah tinggi Pak Bener Ada umur 25 Kena selangan jantung Kayak gitu-gitu kan penyakit orang tua Kalau dulu Ingat Nabi hanya ingetin Urusan mati sih Urusan Urusan Allah yang atur Betul Pak ya Urusan mati Allah yang Sini ya Urusan mati Urusan Allah yang atur Kita memang Kagak bisa nyeting-nyeting Dah kalau soal mati Tapi masalahnya Dikasih umur yang sedikit itu Berkah apa enggak Berkah itu kan tiga Tandanya Kata para ulama Ada tiga tuh Yang pertama Makna berkah itu Nama Waziada Tumbuh berkembang Apa tumbuh berkembang? Maksudnya adalah Yang namanya Umur berkah itu Mau dikasih dikit Atau banyak Dia makin hari Makin bagus Makin bagus Perlakunya untuk taat sama Allah Itu berkah berarti Pak Mau muda Mau tua Jangan nunggu tua Kalau udah tua Susah Pak Berdiri aja udah susah Tapi soal ibadah kan Kadang-kadang bukan soal tua muda Soal spirit iman Soal ibadah Yang muda kadang-kadang gak kuat Berdiri lama-lama sholat Yang tua lebih kuat Soal iman inilah Soal keyakinan Anak-anak muda sekarang Kadang-kadang Imam baca panjang dikit aja Wah udah gak kuat Besok mau sholat di masjid itu lagi Kan begitu Jadi Yang disebut dengan berkah itu adalah Nama Waziada Dia tumbuh berkembang dalam kebaikan Ziyadat al-khair Yang kedua Al-luzum Wazubud Dia tetap dan kekal Dikasih susah Dikasih senang Bahagia dia Tetap Ya Kekal Kebahagiaannya kekal Maksudnya kebahagiaan kekal itu Artinya adalah Dia merasakan ketenangan terus Setiap saat Mau diuji berat kayak apa Mau dikasih harta sebanyak apa Dia tetap bahagia gitu Nah baru yang terakhir adalah As-sa'adah Itu tanda berkah namanya Nah tiga tanda berkah itu Semua bernuara pada umur Nabi lah Betul gak? Nabi itu dikasih usia Nabi yang ngomong Amar ummatimabainasitin al-sabahin Waqalluhumma yudhaw vidhul zalik Umur umatku gak lebih dari 60 sampai 70 Allah mencabut nyawa Rasulullah s.a.w Terkasih Usia berapa pak? Usia berapa? 63 tahun Nabi yang menyampaikan Nabi yang merasakan Betul? 63 tahun Setelah Nabi wafat Digantikan kekhalifahan Oleh Abu Bakar as-siddiq Abu Bakar wafat Usia berapa pak? Abu Bakar wafat usia berapa? Abu Bakar as-siddiq r.a.w Usia berapa? 63 tahun Sama dengan Rasulullah s.a.w Abu Bakar wafat Digantikan kekhalifahan Umar bin Khattab Umar bin Khattab Wafat usia berapa? 63 tahun Sama persis Dengan umurnya Rasulullah s.a.w Dan Abu Bakar Kemudian Kekhalifahan digantikan Usman ibn Affan Usman ibn Affan Wafat usia berapa? Nah kali ini Bapak salah Bukan 63 tahun ya Kirain 63 tahun juga Kalau Usman ini Orang kaya Orang kaya Pola hidupnya mungkin sehatnya Luar biasa Usia wafatnya Usman Itu 83 tahun Tapi urusan wafat Makan gak ada soal Pola hidup sehat atau gak sehat Urusan memang jatah umur Jatah umurnya segitu Setelah Usman wafat Digantikan Kekhalifahan oleh Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Wafat usia berapa? Berapa? Nah mau jawab 63 tadi salah Emang kalau ngaji Tebak-tebakan Gagak enak juga Pak Iya Ngaji itu Puduh-puduh ilmunya Ya Kalau tebak-tebakan Kadang salah Kadang bener ya Namanya juga tebak-tebakan Ali bin Abi Talib Wafat usia 63 tahun Wallahualam Mengapa orang-orang mulia ini Wafatnya semua Rata-rata Umur 63 tahun Sampai sekarang Saya belum juga Menemukan penelitian Apakah meninggal Di usia 63 tahun Adalah meninggal Di umur yang paling baik Wallahualam Kenapa? Karena orang-orang mulia ini Rata-rata meninggalnya Usia 63 tahun Ya tapi Soal urusan Wafat Urusan mati Urusan Allah Yang atur Betul Kita mah udah ngikutin Settingan Allah aja Kalau saya urusan mati Redo-redo aja lah Mau gimana juga ya Bapak mau duluan Saya belakangan Juga gak ada masalah Ikhlas ya Pak Urusan begitu Ikhlas InsyaAllah Atau dibalik lah Saya yang belakangan Bapak duluan Saya mengikhlas dah Kalau urusan mati Bener Rajama sekalian Yang dimuliakan Allah Yang saya ingin Sampaikan adalah Bahwa orang-orang mulia Ini rata-rata Cuma dikasih Jata umur Mirip-mirip Dengan kita Sini umur yang paling tua Oke Siapa berapa ini? 67 Udah Udah Ini lonceng kematian kedua Tapi soal mati Udah gak ada Allah yang setting ya Lonceng kematian pertama Usia 40 Nih siap-siap tuh Kalau udah masuk 40 Udah ada peringatan Allah Melalui Malaika Jibril Itu sudah ngutus Tentaranya Tentara penjemputnya Udah siap tuh Umur 40 Udah diutus tuh Tentara-tentaranya Malaika Maut Itu sudah diutus Siapa tentaranya? Uban Itu tentaranya Malaika Maut Siap-siap Kalau udah ada Uban Periksa-periksa Ini udah lonceng Kematian pertama Maksudnya Umur 40 itu Adalah umur Puncaknya Umur manusia Di puncaknya Usia 40 itu Makanya doanya Di dalam Quran Disebutkan Udah masuk 40 Itu Udah banyak-banyak Bersyukur Atas segala semua Pemberian yang Allah Ilmu yang Allah kasih Hidup yang Allah kasih Keturunan yang Allah kasih Rizki yang Allah kasih Udah dimasuk Usia 40 Banyakin bersyukur Jangan kufur nikmat Nah udah ada lonceng Kematian pertama Wah amalan solehan Banyak-banyak amal soleh Gitu ya Ya main banting kartu Mulu Menyekek botol Masuk 40 Ingat Lonceng kematian pertama Begitu masuk 60 Lonceng kematian kedua Hati-hati Siap-siap Ini sedang berbenah diri Kita cuma Tujuan kita Cuma itu aja kok Ya Kun fit dunya Ka'annaka gharibun Aw'abirun sabir Hiduplah kamu Di dunia itu Seperti seorang Seorang asing Orang asing Yang cuma lewat Luang ke suatu Ke negara Yang ini Ke negara Cuma orang asing saja Sebentar kita hidup Di dunia ini Aw'abirun sabir Atau seperti seorang musafir Pejalan kaki Tidak ada musafir Yang berlama-lama Di tengah jalan Tidak ada Musafir pasti kembali Ke kampung halamannya Aslinya kita ini Punya kampung halaman Dimana? Surga Surga itu kampung halaman kita Pak Kampung halaman Nenek moyang kita Nabiullah Adam AS Surga Pak Kampung halaman kita Iya Jangan salah Ini kita punya Kampung halaman Kampung halaman kita Di surga Pasarapnya Jan Jannah 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 itu Kebun yang rimbun Dingin Macem-macem AC lah Dingin Jadi masuk situ Dingin Sejuk Makanya Bapak-bapak Paling demen kan Kalau tempat ada AC nya Betul Pak ya Ya ahli surga Masalahnya Ya Ahli surga Ahli surga begitu Mau di tempat yang dingin Mau iya Gak betul Tempat yang panas Kenapa? Emang kampung halaman kita Tempatnya dingin Ya Sejuk Cuman Begitu nanti Mau balik ke kampung halaman Banyak yang Suka tersesat jalan Kehabisan ongkos Ya Kehabisan bekal Gak tahu Jalan pulang Tersesat jalan Iya mau pulang kampung Gak Akhirnya mati di tengah jalan Banyak yang begitu Ingat Jangan sampai tersesat jalan Kalau gak mau tersesat Kata Nabi Karaktufikum amrayni Ma'intamassaktum bihi Dan tadillu abada Kitab Allah Rasul Kedua Kalau gak mau susat Ngikutin kitab Allah Al-Quranul Karim Sebagai petunjuk hidup Yang kedua Sunnah Nabi Kitab Allah ini Pak Ya Ini di dalam Keterangan para ulama Itu semua bermuara Di dalam kehidupan Nabi Pak Terturjumatul Quran Nabi itu adalah Terturjumatul Quran Terjemahnya Quran Itu Rasulullah Jadi kalau mau Ngikutin Quran Gak usah ribet-ribet Ikut aja cara hidup Nabi Pasti beres Umur mau berkah Ikut Nabi Pasti beres Kita ini Pak Bukan kurang sukses Kita ini bukan Kurang berhasilnya Tapi cuma kurang berkah aja Umur kita itu Jatah umurnya Sama orang-orang mulia tadi Sama Cuma kita kurang berkah aja Nah bagaimana supaya berkah Ikut cara hidup Nabi Pak Jangan melenceng Cara hidup Nabi bagaimana Nabi itu Pak Dari mulai bangun tidurnya Sampai tidurnya Itu semua disetting oleh Al-Quran Urusan bangun Nabi diatur oleh Quran Urusan tidur saja Nabi diatur oleh Quran Pak Nabi bangun Bangunnya Nabi Jam berapa Pak? Bangun tidurnya Nabi jam berapa Pak? Hah? Yang nyeting siapa? Allah Ya ayyuhal muzzammil Ya ayyuhal muzzammil Kumil layla illa qalila Nah itu Allah yang ngatur Dari Al-Quran Urusan bangun tidur Berarti kalau Urusan bangun tidur saja Ada di Quran Quran tidak pernah memuat Sesuatu yang tidak penting Betul gak? Bagaimana tata cara resep Bikin sayur asam Gak ada di Quran Pak Demi Allah gak ada Gak ada Kenapa? Bikin sayur asam gak penting Nanti gak makan sayur asam Gak bakal mati Betul? Quran itu hanya memuat Tentang hukum-hukum Kehidupan yang penting Yang gak penting Gak ada di Quran Katanya mau ngikut Nabi Bangunnya jam berapa itu? Pertanahan malam itu jam berapa? Masuk waktu malam jam berapa Pak? Masuk waktu malam jam berapa? Masuk waktu malam Ketika tenggelam Tenggelam matahari Masuk malam Berarti jam Ya sekitar jam 6 lah Berakhirnya malam jam berapa? Tadi itu Masuk waktu Azan subuh Fajar Nah Masuk jam 6 Keluar jam Subuh Fajar Jam 5 Nah itu dibagi dua Itu namanya separoh malam Nabi itu bangunnya Lebih sedikit Atau kurang Nah itu Rasulullah Kalau gak tau Bangunnya Nabi aja Allah yang natur Berarti Urusan bangun tidur Penting apa? Enggak penting Penting orang ada di Quran kok Jam berapa Pak Berarti Jam berapa? Separoh malam itu jam berapa? Ya tergantung Ustaz kan beda-beda Ya beda-beda Tergantung jam subuhnya jam berapa Jam maghribnya jam berapa Kan begitu Ukurannya kan maghribnya subuh Dibagi dua Itu separoh malam Kurang atau lebih? Ya berarti sekitar jam 11 lah Itu bangunnya Nabi Sekitar antara jam setengah 11 Jam 10 Jam 11 Atau jam 12 Atau jam 1 Itu antara itu Nah pertanyaannya Pak Waktu Nabi lagi bangun Kita lagi ngapain? Hah? Kita lagi ngapain? Kita lagi tidur Betul? Nabi lagi bangun Kita lagi tidur Nabi lagi tidur Kita lagi bangun Itu yang bikin hidup kita Jadi gak berkah Kenapa? Gak cocok Gak kehidupan Nabi Betul Pak ya? Kenapa? Karena yang namanya Kiamun Leil Itu wajib buat Nabi Untuk umatnya sunnah Tapi untuk Nabi Wajib saat itu Diwajibkan oleh Allah Sehingga yang namanya Maka dalam riwayat Kita jumpai Nabi sampai Bengkak-bengkak kakinya itu Hitam Karena terlalu lama Berdiri Untuk Laksanakan Kiamu Leil Ya iya Bangunnya aja jam 11 Nah itu bangun Pak Sekarang Nabi tidur Nah ini ngomongin tidur Nabi Tidurnya jam berapa? Kalau bangunnya aja jam segitu Nabi tidurnya jam berapa? Kita lagi mau nyocok-nyocok ini Karena banyak kehidupan kita Gak berkah itu Karena kurang cocok Sama kehidupan Nabi Betul? Nabi ke timur kita ke barat Nabi ke utara kita ke selatan Nabi tidur kita bangun Nabi bangun kita tidur Itu yang bikin kita jadi Ngeberkah Hidup kita Kenapa? Gak cocok Gak kehidupan Nabi Betul Pak ya? Ya Satu Yang kedua Nabi tidurnya jam berapa? Kalau bangunnya aja jam segitu Jam berapa Nabi tidur Pak? 10 11 9 Kita Jadi Nabi saat tidur itu Kita lagi Bangun Lihat pengakuan dari istri Nabi Kalau mau nanya kehidupan pribadinya Nabi Nanyanya ke istri Nabi Siapa? Ibn Da'isya Ibn Da'isya punya keponakan Namanya Urwah bin Zubair Seorang tabi'in Urwah ini masih muda Anak muda lah biasa Anak muda itu kalau ngobrol malam pun Sampai jam 12 Jam 1 pun jadi dia Anak muda Yang aki-aki model-model yang tua-tua Baru jam 9 Jam 10 pun udah nguap-nguap Wah Udah ngantuk ya Ya maklum Mohon terdil udah lama dipakai Beda mana anak muda Ini Urwah bin Zubair Nanti dia jadi ulama besar ini Urwah Adik kandungnya Abdullah bin Zubair Urwah bin Zubair Anaknya sahabat mulia Zubair bin Awal Satu diantara 10 orang ahli surga Ini bapaknya ahli surga Ini anaknya Keponakannya Istri Nabi Ibn Da'isya Waktu itu dia sama temennya Datang ke rumah Aisya Bibinya Ya datang Bibi itu kalau di Arab sama dengan ibu Bibi kalau di Arab sama dengan ibu Jadi Aisya itu sudah dianggap ibu saja Sehingga ya rumah-rumah sendiri Datang Ngobrol lama-lama Namanya rumah-rumah sendiri Datang sama kawannya Ngobrol dia sampai larut malam Ibu Nda'isya Yang tahu bagaimana kehidupan Nabi Langsung menegur Urwah dari dalam Dari balik tirai Wahai Urwah Tidak begitu Tidak begitu kamu menghabiskan malam Begitu Nih ibu mau Mereka kan pantas pak ya Tidak begitu Kamu menghabiskan malam Ketahuilah Bahwa Nabi Tidak paling tidak suka tidur Sebelum Isya Dan Nabi paling senang tidur Dan Nabi paling senang tidur Ba'da Isya Di saat kita sedang lag Nabi tidur Betul Jam segitu itu lagi apa pak kita Bada Isya tuh Biasanya Opi Kongkok Itu kalau lagi nonton TV Itu prime time tuh namanya Kalau di saluran televisi itu prime time Itu waktu paling mahal Orang pasang iklan jam segitu Mahal banget itu Betul gak Kenapa Filmnya lagi seru-seru Betul Iya pak ya Paling demen tuh Nghabisin waktu malam begitu Itu kalau ada ibu Nabi Isya Ditegur nih Banyak yang ditegur Eh Nabi nghabisin waktu tuh gak begitu Nabi paling suka Paling tidak suka tidur sebelum Isya Dan Nabi paling suka tidur Ba'da Isya Jangan heran Kalau jam 11, jam 12 Nabi sudah bangun Gitu Nabi begitu Nabi bangun Kita tidur Inilah Manusia paling agung Paling mulia Rasulullah S.A.W Ya Hari-harinya seperti begitu Tugas Nabi itu Bukan se-RT Se-RW Tugas Nabi sebumi Tidak mungkin orang yang dapat Jangan sebumi deh pak Satu negara aja Kadang presiden buat tidur aja susah pak Presiden tuh Waktunya habis Untung ngurusin rakyat Kalau benar Waktunya habis Ngurusin rakyat Nabi bukan cuma satu negara Satu bumi Mau diurusin sama Nabi Pasti Umurnya Sangat produktif Betul enggak? Orang-orang besar Orang mulia Tidak ada Yang pernah Menyanyiakan Waktunya Kita ini Enggak jadi Apa-apa Kehidupan kita Tidak produktif Sukses enggak Soleh Kagak Kenapa? Umurnya sering disiasiakan Untuk sesuatu yang Tidak bermanfaat Makanya kita dapat Nasihat dari Ulama tabi'in Yang bernama Al-Hassan Al-Basri Rahimallah ta'ala Beliau mengatakan Innamu antal aiyam Kesungguhnya Kamu itu Hei manusia Cuma hitungan Hari saja Innamu antal aiyam Umurmu itu Cuma hitungan Hari saja Iza zahaba ba'aduha Zahaba ba'aduha Kalau Satu hari itu Berlalu dari Dirimu Maka berlalulah Sebagian dari Diri kalian Nah itu Apa maknanya Pak? Matahari yang Penggelam Kemarin Sama gak Dengan matahari Yang penggelam hari ini Pak? Gak sama Gak sama Matahari yang penggelam Kemarin Tidak akan sama Dengan matahari Yang penggelam hari ini Artinya Pak? Bahwa Yang penggelam Matahari-hari ini Adalah menghabiskan Umur kita Sebagian Yang penggelam Di esok hari Menghabiskan kembali Sebagian umur kita Makin lama Hari-hari telah berlalu Innamu antal aiyam Kalau berlalu Dari sebagian Waktu kita Hilang sebagian dari kita Dan waktu Tidak akan pernah Bisa ditarik Ulang kembali Betul? Apa yang sudah Terlewati Dia tidak akan bisa Terulang lagi Gitu Maka Orang seperti Rasulullah ini Hidupnya tidak akan Mungkin Waktunya dihamburkan Sia-sia Betul? Nah sekarang Kita ingin memotret Kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini Secara Lebih terperinci Kenapa? Karena tugas Tugas Nabi Bukan cuma Satu RT Satu RW Tapi Diawali dari Jazirah Arab Begitu Surat An-Nasir turun Itu bondong-bondong Orang-orang Satu Arab Masuk Islam Tugas Nabi Makin berat Tugas Nabi Begitu Satu Arab Masuk Islam Tugas Nabi Makin berat Makin berat Tapi ingat Karena Nabi Orang mulia Guru Paling baik Dengan Lahirnya Guru Semacam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Berhasil Mencetak Generasi-generasi Yang Yang melanjutkan Perjuangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya Begitu Nanti Nabi Wafat Di umur 63 tahun Persisnya Tahun 10 Hijriah Nabi Wafat Dunia Butuh Apa Madinah Punya Jawabannya Bernat Saul Bapak tahu Bernat Saul Kenal Gak Gak Kenal Itu bukan Tukang Cilok Pinggir Pasal Sepong Bernat Saul Ini Seorang orientalis Pengagum Rasulullah Pengagum Banyak Apa di dunia Orang kafir Pun yang Kagum Sama Rasulullah Banyak Ini Pengagum Rasulullah Bernat Saul Beliau Sampai Ngomong Begini Saking Kagum Sama Rasulullah Dunia Hari Ini Dengan Segala Kerusakannya Kita Ngerasa Dunia Rusak Bangat Betul ya Udah Remak Bangat Ini Dunia Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Udah Nggak Haru Kata Kerusakan Hari Ini Andaikan Orang Seperti Muhammad Hidup Hari Ini Dia Akan Mampu Memperbaiki Dunia Sambil Duduk Dan Meminum Secangkir Kopi Itu Rasulullah Saking Hebatnya Rasulullah Kenapa Artinya Kerusakan Yang Terjadi Di Dunia Hari Ini Itu Nggak Seberapa Dibandingkan Ketika Di Zaman Rasulullah Rasulullah Jahilnya Jahil Rusak Rusak Banget Makanya Quran Sampai Menyebut Orang Arab Kita Sempenya Arab Karena Nabi Kan Ditus Di Arab Orang Arab Itu Kalau Yang Kapir Kapir Yang Munafik Munafik Itu Arab Jangan Nanya Begini Kenapa Nabi Akhir Zaman Harus Turun Dari Arab Ya Gimana Allah Yang Nurungin Suka Suka Allah Allah Bisa Nggak Nurungin Di Tanah Betawi Bisa Nanti Nabinya Pakai Sarung Dislempangin Membolong Kalau Nabinya Turunnya Dari Betawi Bisa Kalau Allah Mau Cuma Allah Maunya Di Arab Gimana Jadi Urusan Risalah Gimana Maunya Allah Aja Ya Kalau Nanya Hikmah Banyak Tapi Kalau Nanya Kudroh Irogah Ya Allah Maunya Dari Arab Nah Orang Arab Itu Pak Kalau Lihat Hikmah Sample Ternyata Arab Itu Mau Dari Bentuk Fisiknya Itu Paling Ideal Calon Pemimpin Itu Fisik Kudu Mendukung Mohon maaf Calon Pemimpin Itu Kudu Mendukung Secara Fisik Kenapa Karena Orang Akan Pertama Dilihat Itu Ketika Dikkat Dikkat Penampilannya Makanya Rasulullah Kalau Bicara Penampilan Boleh Tanya Orang Orang Arab Tidak Ada Orang Yang Berjumpa Langsung Melihat Wajahnya Rasulullah Melainkan Mereka Akan Tertunduk Pelajahnya Tersiku Malu Saking Berwibawanya Rasul Rasulullah S.A.W. Kenapa Dia Dilahir Dari sisi Bahasa Bahasa Arab Itu Bahasa Yang Pecahan Katanya Bahasa Inggris Tidak ada Papanya Betul Pecahan Katanya Itu Paling Banyak Sehingga Orang Yang Nguasain Bahasa Arab Itu Itu Seolah Dia Menguasai Bahasa Sekian Bahasa Bahasa Di Dunia Ini Bahasa Makanya Belajarnya Susah Sangat Jangan Heran Kalau Para Alim Para Ulama Wajib Dimuliakan Wajib Diangkat Derajatnya Karena Allah Yang Angkat Derajatnya Bukan Mau Manusia Bukan Kenapa Karena Untuk Jadi Alim Itu Proses Belajar Mengajarnya Bukan Perkara Mudah Belajar Bahasa Arab Itu Itu Sampai Nyusuk Nyusuk Nusuk Nafalin Apa Namanya Tasrifan Waduh Udah Ya Allah Dari ujung Nampai ujung Nantuk Nantuk Balem Nggak Selesai Pagi Lanjutin Lagi Terus Begitulah Ini bahasa Arab Makanya Nabi Diutus Jadi Tanah Arab Jangankan Yang bukan Orang Arab Orang Arab Sendiri Begitu Nabi Sampaikan Dakwah Quran Mereka Bingung Ini Nabi Menggunakan Bahasa Arab Arab Bahasa Arab Quran Bahasa Arab Tapi Bahasa Arab Yang Enggak Ungum Bahasa Yang Paling Faseh Bahasa Yang Paling Fushah Dalam Bahasa Arab Itu Bahasa Quran Kenapa Karena Nabi S.A.W. Itu Disekolahkan Di sekolah Bahasa Dari umur 0 Sampai 6 Tahun Nabi Sekolah Bahasa Di kampung Yang Paling Steril Bahasanya Kampung Banisaat Kampung Banisaat Itu Kampung Paling Steril Dan Bahasanya Paling Bersih Kalau Bahasa Arab 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 Kota Mekah Umul Kuo Itu Bahasanya Arab Ancur Ancuran Enggak Dulu Enggak Sekarang Kalau Mekah Bahasa Arab Yang Kita Belajar Orang Yang Belajar Bahasa Arab Di Indonesia Rapi Belajar Begitu Ke Arab Bingung Bahasa Orang Orang Mekah Itu Bahasa Arab Berbeda Itu Rasulullah S.A.W. Kenapa Dari Arab Orang Arab Itu Sample Yang Paling Tinggi Ada Di Arab Yang Paling Rendah Itu Ada Di Arab Gitu Maksudnya Apa Maksudnya Orang Kafir Yang Paling Kafir Itu Ada Di Arab Orang Soleh Yang Paling Soleh Ada Di Arab Kita Baca Quran Kita Baca Tentang Taman Taman Surga Yang Di Dalamnya Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Di Bawah Pohonan Yang Ribun Itu Pak Kalau Kita Ngebayangin Begitu Orang Arab Ngebayangin Begitu Itu Nggak Masuk Betul Nggak Kalau Nggak Pakai Iman Nggak Masuk Di Mana Sungai Yang Mengalir Orang Arab Kan Ngeliat Kanan Kira Padang Pasir Dari Mana Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Pohon Pohon Yang Tinggi Sungai Sungai Kemudian Apa Air Terjun Yang Kayak Gitu Kan Adanya Di Indonesia Pak Betul Nggak Iya Di Arab Susah Ada Susah Makanya Sebenarnya Orang Indonesia Itu Mestinya Lebih Beriman Dari Orang Arab Kudunya Kenapa Begitu Dia Baca Langsung Lihat Sungai Yang Mengalir Ada Banyak Di Bawah Curug Sungai Sungai Ada Semua Pohon Pohon Yang Hijau Naik Pohon Hijau Semua Kalau Orang Indonesia Nggak Bersyukur Dia Dapat Iman Iman Yang Kita Turunkan Di Dalam Hati Kita Itu Kebangetan Orang Arab Baca Itu Bingung Bingung Ini Muhammad Ngawur Ngabu Atau Bagaimana Ngomong Sungai Dari Mana Ada Sungai Disini Betul Mereka Nggak Bisa Membayangkan Akhirnya Mereka Mengimani Sesuatu Dengan Iman Yang Kotohnya Luar Biasa Kalau Beriman Tapi Yang Kapir Kapir Banget Yang Iman Iman Banget Yang Kapir Kapir Banget Yang Iman Iman Banget Siapa Abu Bakar Asiddiq Yang Kapir Kapir Banget Siapa Abu Jahal Sama Sama Abu Si Gitu Nggak Jaminan Ya Apalagi Orang Arab Baduy Arab Baduy Arab Baduy Tahunnya Cuma Tiga Pasir Langit Kerikil Itu Aja Makanya Da'wah Rasulullah Kepada Orang Arab Baduy Itu Dibuat Susahnya Bukan Main Dalam Riwayat Rasulullah Lagi Lewat Lagi Lewat Nih Masahabat Di Madinah Tiba Tiba Gamisnya Nabi Ditarik Dibetok Ditarik Gamisnya Nabi Asalnya Yaman Gamis Yaman Tidak Kayak Gini Ini Ada Kerahnya Jadi Kalau Ditarik Nampak Bekasnya Itu Saking Tarikannya Kenceng Sampai Bebekas Ya Muhammad Ya Muhammad Bagi Uang Itu Orang Arab Kelakuannya Marah Rasulullah Marah Sahabat Yang lain Lihat Begitu Karena Sahabat-sahabat Yang mulia Ketika Manggil Rasulullah Manggil Dengan Tidak Cara Nyebut Nama Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Itu Adab Nabi Mengajarkan Adab Kepada Sahabat-sahabatnya Tapi Ini orang Baduy Orang Arab Baduy Itu Eh dan Eh dan Semua Tarik Tarik Dianggap Dianggap Pikir Logika Yang namanya Nabi Pasti Duitnya Banyak Gitu Kata Rasulullah Kamu Mau Uang Ya Tunggu Sebentar Diajak Ke lembah Maksudnya Nabi Bahasa Bahasa Daripada Ribut Bawa Ke lembah Itu ada Kambing Jumlahnya Puluhan Itu Kambing Baitul Mal Di Lembah Itu Nah itu ada Kambing Ambil Kalau Mau Terima kasih Jalan Begitu Jalan Itu Kambing Satu Lembah Dibawa Semua Maksud Nabi Ambil Salah Satunya Dia Bawa Semua Satu Lembah Geleng Sahabat Hampir Marah Itulah Baduy Tapi Tahu Nggak Begitu Dibawa Satu Lembah Itu Kambing Sampai Dia Di Kampung Baduy Dia Kepala Suku Dipanggil Wahai Kumpul 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 Begitu Kumpul Ini Muhammad Orang baik Saya Di Bagu Kambing Banyak Mulai Hari Ini Kita Semua Masuk Islam Asyadu Allah Ilaha Allah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Satu Kampung Masuk Islam Gara Gara Kebaikan Ahlak Rasulullah Rasulullah Itu Baduy Ya Itu Baduy Rasulullah Dihutus Disitu Sampel Jadi Orang Arab Itu Diutus Seorang Nabi Terakhir Rasulullah Rasulullah Di tanah Arab Sebagai Sampel Kalau Agama Islam Diturunkan Di tempat Yang paling Rusak Sekalipun Ternyata Mampu Memperbaiki Apalagi Yang rusaknya Gak gitu-gitu Amat Gitu loh Indonesia Rusak Emang Tapi Yang gak Gitu-gitu Amat Masa ini Indonesia Gak bisa Diperbaiki Oleh Agama Islam Oleh Syariat Enggak Mungkin Yang rusak Bisa Diperbaiki Cuma Masalahnya Cara kita Memperbaiki Sudah Ngikutin Nabi Yang bikin Kita ini Runyam Gak pernah Sampai Pada Perbaikan Yang Benar Baik Di keluarga Kita Masyarakat Kita Tetangga Kita Ini Karena Apa Karena Masalahnya Tadi Nabi Tidur Kita Bangun Nabi Bangun Kita Tidur Gak Pernah Cocok Cara Hidupnya Dengan Nabi Dianggap Agama Islam Agama Yang Radikal Agama Yang Keras Bukan Rahmatan Din Alamin Begitu Kan Sebagian Image Begitu Disebar Di negeri Ini Betul Iya Pokoknya Islam Itu Pembermus Agama Eh Rasulullah Punya Murid Muridnya Abu Bakar Omar Usman Murid Murid Nabi Semua Ketika Agama Islam Ini Dibawa Kepanah Romawi Oleh Abu Bakar Oleh Umar Romawi Kemudian Tumbang Dikuasai Oleh Kau Muslimin Di masa Umar Bin Khotob Persia Tumbang Dikuasai Oleh Kau Muslimin Di zaman Umar Bin Khotob Pertanyaannya Romawi Itu Agama Dasarnya Apa Pak Romawi Agama Dasarnya Apa Nasrani Persia Agama Dasarnya Apa Pak Majusi Benimbah Api Itu Persia Pertanyaannya Saya Dulu Dikuasai Oleh Kau Muslimin Ratusan Tahun Dikuasai Muslimin Romawi Persia Pertanyaannya Sekarang Agama Nasrani Masih Ada Apa Enggak Ada Apa Enggak Masih Sekarang Pertanyaannya Agama Majusi Masih 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 Artinya Sejak Dulu Sampai Sekarang Islam Datang Hadir Bukan Sebagai Penghapus Agama Agama Lain Dia Tidak Disebarkan Dengan Kekerasan Ada Pulsan Terjadi Perang Orang Arab Lebih Milih Demenan Perang Daripada Damai Sementara Rasulullah Maunya Damai Gimana Para Jaman Yang Dimuliakan Allah Mudah Mudahan Dari Sekian Banyak Skeksa Kehidupan Nabi Kita Bisa Mengambil Ibro Faidah Dan Manfaat Agar Kita Bisa Meneladani Rasulullah Lebih Mudah Maka Nanti Ini Sebagai Mukaddimah Saja Mukaddimah Yang kedua Ini Sebagai Mukaddimah Dari Kitab Al-Yawma Al-Nabawi Keseharian Nabi Sesalam Yang Mudah-mudahan Nanti Kita Kupas Riwayat Demi Riwayat Dari Bangun Tidurnya Nabi Aktifitasnya Nabi Sampai Nabi Menghabiskan Waktu Pagi Bagaimana Nabi Menghabiskan Waktu Siang Bagaimana Sampai Nabi Menutup Harinya Bagaimana Sampai Nabi Kemudian Berada Di Waktu Malam Bagaimana Maka Mudah-mudahan Dengan Kita Membaca Riwayat Secara Detail Kita Bisa Meneladani Nabi Dan Keberkahan Insyaallah Mudah-mudahan Sampai Dalam Kehidupan Kita Lebih Kurang Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi